Berikut ini cara mengatasi HP Samsung itu tidak bisa menerima dan melakukan panggilan atau ada tulisan panggilan di akhiri kalau kita lagi melakukan panggilan terus ada tulisan panggilan darurat saja pada mode jaringannya nah yang ini hanya panggilan darurat untuk itu kita bisa mengatasinya dengan berbagai cara kadang errornya itu pada HP kita bukan pada operator kalau kalian yang errornya pada operator kalau sudah melakukan cara yang saya jelaskan nanti itu silahkan hubungi call centernya dulu silahkan hubungi dan cek apakah nomor kita itu memang lagi ada gangguan atau bagaimana nah kalau di HP kita sendiri itu cek yang namanya email ketik bintang pagar 06 ditutup dengan pagar disini saya tidak tampilkan email saya nanti kalau ada email muncul silahkan dicatat nah setelah dicatat buka Google nah cari dengan kata kunci ini cek email setelah itu pilih yang kemenperin.go.id nah masukkan email disini pilih cari kalau email tidak terdaftar di situs kemenperin ini makanya jaringan tidak akan bisa masuk HP kita cuma bisa pakai WiFi seperti ini karena HP kita terdeteksi sebagai HP yang black market atau tidak lewat biar cukai jadi hati-hati pada saat membeli HP baru kemudian penyebab lain itu gara-gara kita mengunci jaringan mengunci jaringan 4G itu hanya bisa digunakan untuk internet tidak bisa digunakan untuk menerima panggilan sama melakukan panggilan telepon kalau Samsung silahkan buka pengaturan pilih koneksi pilih jaringan seluler nah disini mode jaringannya jangan dikunci kalian bisa coba pada hanya 2G itu untuk jaringan 2G ini kalau digunakan untuk internet silahkan pilih yang sama dengan otomatis ini jadi seperti itu jangan pernah dikunci kemudian selanjutnya dengan cara merefresh jaringan kalian nah buka seperti ini pilih bagian mode terbang diaktifkan dulu itu merefresh setelah aktif matikan lagi tunggu sampai jaringannya masuk merefresh jaringan itu bisa juga dengan cara tekan lama tombol power ini tekan lama lalu dimatikan saja HPnya sebentar lalu hidupkan lagi coba cek jaringannya masih bagus atau tidak kalau tidak bagus coba kalian tukar posisi slot SIMnya nah yang ini kan ada slot SIM atau bersihkan dulu kadang kalau slot SIM kita itu ada debu memang tidak terbaca maka bersihkan dulu atau tukar posisinya karena HP Samsung sekarang kan rata-rata 2 SIM untuk slotnya jadi silahkan tukar posisi setelah ditukar posisi tapi error juga coba kalian reset pengaturannya dengan cara buka pengaturan pilih penjaraan ini ketik reset reset itu bukan reset data pabriknya tapi reset pengaturan jaringan yang ini nah bisa kalian disini ada reset pengaturan jaringan jadi cuman jaringan Wi-Fi data Bluetooth data seluler dan Bluetooth yang kereset jadi pilih reset disini kemudian masuk ke pola maka pengaturan jaringannya akan kembali ke awal jadi itu membantu juga kalau kita yang melakukan panggilan terakhir itu silahkan cek nomor yang kalian lakukan panggilan apakah nomornya memang error ataupun masih ada angka yang kurang dan selanjutnya itu cek yang namanya masa aktif kartunya masa aktif itu berpengaruh juga kalau lewat masa tenggang wajar sudah tidak bisa digunakan kalau tekomsel di bintang teribal 8 pagar untuk mengecek pulsa sama masa aktif dan juga jangan lupa juga daftarkan kartu kalian dengan nick dan kakak karena kalau tidak terdaftar itu tidak bisa digunakan jadi itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati